Saat saya difonis, kanser itu kayak kematian itu ada di depan mata. Itu iya. Bahkan bawa HP yang ada Quran-nya ke kamar mandi itu boleh. Boleh? Boleh. Ya kalau enggak, orang yang hafal Quran, masa kepalanya pas kencing di luar kamar mandi. Saya Eko Dye Katir Boyok. Bayangin lawak, di depan jenazah. Jadi kalau HP itu ngomong gitu, saya pernah. Itu kata jenazahnya, jancok, jancok. Harap gue yu isen. Lo bingung ya, ngeliat orang bingung. Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat nabi. Takwanya nanti dulu, Bip. Kita take bumper dulu ya. Yah, ganggu loh. WTB, roll. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mamat. Engki, Alhamdulillah, saya ini kah. Mbiang, saya. Alhamdulillah. Engki. Mau nyaman lebih ini, Kak. Ratuh. Cak Mamat. Nah. Kalau urusan motor, masih bingung aja nyari motor buat jalan sama istri. Kalau mau ngajak jalan istri yang nyaman, pakai Yamaha Lexi LX155, Cak Mamat. Soalnya Yamaha Lexi LX155, punya tempat duduk yang luas dan nyaman, Cak Mamat. Udah gitu mesinnya, udah pakai mesinnya Yamaha N-Max, Cak Mamat. Engki. Saya krua Yamaha Lexi LX155, Cak Mamat. Engki, engki. Daripada jagain jodoh orang, mending jagain warung. Oh iya, ngomong-ngomong. Makasih buat yang udah main-main kesini, nontonin gue ngobrol-ngobrol di warung bareng bintang tamu. Sama yang udah nonton juga, makasih. Yang komen-komen juga. Ada dari Malaysia, Hongkong, Heki. Ada Heki di Hongkong. Dan kalian subscribe, ini karena di noise ya. Gue minta kalian subscribe, karena bentar lagi 1 juta subscriber dan gue bakal kasih obrolan dan bintang tamu yang kalian mungkin udah lama pengen gue ngobrol sama dia. Kalian pengen, ah kapan nih Habib sama dia lagi? Udah bertahun-tahun, gak sama dia. Ntar lah kalau udah 1 juta subscriber lah ya. Sekarang biasa-biasa aja dulu. Eh ngomong-ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, saya bisa masuk? Bisa. Aku tadi liat dari sana, kok Habib ngomong sendiri ya? Aku jadi habib takut. Enggak, ngomong sama Iblis tadi. Wah, bukan sekarang lagi ngomong sama Iblis. Enggak, enggak, enggak tadi. Wah, ngomongin. Gimana kabarnya, Bi? Kabar baik, Mami. Karena ini bukan close the door, saya kasih kursi yang enak. Nih, Mami. Duh, kayaknya enak ini deh. Oh, enakan itu. Ini berdirinya gampang. Oh, gitu. Tapi bisa dicoba. Coba. Enak sih. Wah, enak. Cuman posisinya agak enak. Gimana, Bi? Udah berasa seri mulat kita ya. Ini soalnya susah ku keluarnya. Seri mulat banget. Waduh. Kamu yang minta kursi saya? Gagak. Tapi kursi itu special nih. Kenapa? Karena itu biasanya di depan minimarket-minimarket. Nah, ini di depan warung saya sediain juga. Sebagai ganti psikolog. Kalau kita bingung, duduk di sana sambil minum kopi, sambil ngerokok. Jadi hilang tuh sumpah kita. Masa sih? Sebeneran. Gantinya psikolog. Karena psikolog mahal, Mi. Gantinya psikolog. Mi, berarti jauh-jauh dari Solo nih? Iya, dari Solo. Sekarang tinggal di Solo, Mi. Sebetulnya karena sekarang aku lagi ada. Usahalah kecil-kecilan, baru merintis gitu loh. Jadi banyak-banyak ke Solo gitu. Nanti kalau sudah lancar, sudah bisa, ya aku ke Jakarta lagi. Balik lagi ke Jakarta. Tapi Mami Minolong ada rumah di Jakarta? Ada tempat tinggal lagi. Oh, ada tempat tinggal di Jakarta. Cuman sekarang, emang kelahiran Solo ya, Mi? Solo. Asli Solo. Asli Solo. Mi berarti Solo, Mi? Iya, iya. Asli Solo. Kelahiran Solo. Kelahiran asli Solo, kelahiran Solo. Asli-asli. Berarti Jawa, Mi. Jawa. Aku bisa Jawa. Iya, aku asli. Aku Jawa Timur. Iya, aku Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi beda ya, Mi? Jawa Timur, biasanya agak ceplos-ceplos Jawa-nya, Mi. Tergantung sih, Jawa tuh, kalau yang halusnya ya ada banget. Tapi aku juga kurang fase kalau halusnya banget ya. Tapi karena aku juga besar di Jawa Timur. Di mana? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya, dulu Seri Mulat kan ada di Surabaya. Jadi, udah mulai kecil aku di sana. Jadi, kadang-kadang kalau ngomong gitu, ya sih. Ya, apa sih, Re? Gitu, masih ada-ada gitu-gitunya. Kalau Solo, pieto, Re, gitu, berarti? Nah, pieto, ya. Oh, pieto, ya. Oh, kalau ini, apa sih, Re? Apa sih, Re? Kalau kesel, Mi? Orang Solo kalau kesel, gimana? Kalau kesel, kalau mau pieto. Oh, tapi ininya sama, omongannya sama. Cuman agak nadanya ngebentak aja. Apa yang apa, Se? Nah, Surabaya kan ngomong. Apa yang apa? Beti. Bahkan kalau Surabaya kan, Ancok! Tapi itu, sebenarnya Ancok itu kan, kalau Surabaya itu nggak kasar, seharian itu. Jadi, bukan karena ini kasar. Enggak. Itu juga menjadi pembicaraan sehari-hari gitu. Dalam hal lagi nongkrong-nongkrong, bercanda. Terus, kadang-kadang sama saudara, gitu. Betul. Dia mundur dikit, Be? Iya, udah-udah. Udah, mundur. Menung-menung bisa mundur. Lucunya, maksudnya. Iya, Pak. Iya, Mi. Jadi, bahkan, Janco itu, di sela-sela kita ngomong. Iya. Wah, lucu ini. Iya, itu percaya. Kayak inilah, kalau di sini, gila lo, gila lo. Iya kan, bukan gila beneran. Cuman kalau Janco dibawa ke Jawa Tengah, kemana itu termasuk kayak, wah, kok ngomongnya kasar gitu sih. Tapi kalau untuk Jawa Timur, itu kalau candaan biasa. Orang Jawa Tengah ngerti Janco? Ya, ngerti lah. Oh, itu kan kalau orang Jawa Tengah, kalau dibilang Janco kan pasti marah. Iya, sampai Mbak Sujiwa Tejo itu kan bikin Jancukers. Jancukers. Presiden Jancukers. Iya, karena itu. Karena Janco itu bahkan simbol keakrapan. Iya, simbol keakrapan. Mungkin ya, kalau orang gak akrab, kemudian ngomong Janco, tersinggung ya, Mi? Iya, pasti tersinggung. Nah, gitu. Aku aja kalau, aku nih kalau dikatain, Janco kan suwe banget, ketemu enang dahe sih. Gitu, biasa. Biasa. Cuman kalau kata-kata itu diomongin, pas gak disuruh bebas sih, loh, kok ngomong enang sih? Iya, kok pengajar. Ya, itu. Toto kromomo, ndi. Neng di. Neng di, neng di. Sama kayak itu, Mi, aku kan orang sering tuh kan, lock in, lock in, lock in. Jadi, aku sering bilang, itu ke orang yang deket aja. Bukan karena bercanda, kamu jadi deket. Tapi karena deket, kamu bercanda. Biar gak tersinggung orang. Iya, iya. Mi, berarti dulu ke Surabaya, karena Srimulat. Karena Srimulat. Pas kecil. Kecil, aku mulai umur 9 tahun. Sudah di Srimulat ya. 9 tahun di Srimulat? Iya, umur 9 tahun udah nyanyi. Jadi lebih karena gak diurus atau gimana? Gak orang 9 tahun kan seharusnya. Bukan gak diurus, gak terurus. Soalnya Mi, aku aja Mi, nyantri itu umur belasan tau. Itu aja udah heboh gitu. Ibuku sampe nangis-nangis. Zaman dulu kan, memang aku tuh 9 tahun di Solo tuh udah nyanyi. Kalau dulu kan belum ada orkest Melayu, masih gambus. Kok gambus? Jadi ada salah satu rombongan dari Banjarmasin, itu bikin gambus. Jadi orang-orang Banjarmasin itu kan, dulu kerjanya kan bikin emas-emas gitu kan. Kalau orang Banjarmasin kan kemasan gitu loh. Bikin rangka-rangka emas gitu kan. Terus mereka mendirikan orkest Melayu Barito, gambus gitu. Terus aku salah satunya ada penyanyi kecil. Gambusnya itu gimana? Magadir gitu. Iya, kayak gitu. Magadir, magadir. Nah gitu-gitu. Gambus sampe gitu ya? Iya, gambus-gambus gitu. Bukan orkest Melayu ya? Bukan, bukan-bukan Melayu. Kayak Pak Haji Umairama gitu belum ya. Mas Habi gitu belum. Terus kayak Elvi Sukaisi. Gambus jadi. Oh, Mami nyanyi dulu? Nyanyi. Iya lah, nyanyi. Masa ngedang. Berarti suaranya bagus, Mi ya? Dulu, kalau suaranya ya udah. 61 ya melorot. Iya. Enggak, dulu berarti lama tuh, Mi, nyanyi? Lama. Aku di Sri Mulat pun nyanyi. Dari umur 9 tahun tuh, kalau libur sekolah. Kebetulan Sri Mulat itu dulu kan tanteku, Tante Juju itu kan disitu. Jadi kalau liburan sekolah, aku dibawa ke situ nyanyi. Tapi kalau udah masuk sekolah, balik lagi. Itu sampe kelas SMP. Pas kelas SMP, aku udah memutuskan untuk tetap tinggal di Surabaya. Tapi masih nyanyi. Umur 17 tahun, baru aku dipindah ke komedinya. Sama Almarubatku. Berarti 8 tahun nyanyi? Iya, nyanyi. Itu karena ikut tante berarti? Iya, ikut tante. Berarti berarti di sekolah tuh? Berarti di sekolah. Sampai apa? SD doang? SD gimana sih? SMP. Kok SMP? SMP berarti? SMP kelas 3, lulus. Oh, lulus. Lulus. Lulus nggak ya itu ya? Enggak dong, Mi. Kelas 9 tahun. Katakanlah SD-nya 6 tahun nih. Kelas 3 tuh harusnya masih. Ya, karena aku ke Surabayanya tiap peliburan. Bukan menetap. Pas SMP itu lulus. SD lulus apa nggak? Aku juga lupa sih. Kok bisa SMP ya? Kok aku di SMP tuh SMP-nya lulus nggak ya? Lah, kurang tahu aku. Yang jelas ijazah nggak ada, nih ya? Yang jelas nggak punya ijazah SMP juga nggak punya. Walaupun aku ingat, aku pernah sekolah di SMP Taman Dewasa. Oh, SMP Taman Dewasa. Taman Siswa. Taman Siswa tuh. Oh, Taman Siswa, Taman Dewasa. Taman Siswa gitu. Disitu SMP kelas berapa gitu. Cuman karena aku kepinginnya tuh nyari uang. Terus buat keluarga. Keluarga aku tuh kan ibu. Aku kan dari tujuh bersaudara. Bapak aku tuh udah nggak ngekerja. Udah sakit. Mulai anak nomor dua. Itu bapakku sudah nggak kerja. Terus muncul aku. Adik-adik-adikku. Terus jadi... Ibuku tuh kerjanya juga serabutan gitu. Sampai aku tuh pernah juga jadi jaga makam. Bersihin makam-makam orang gitu loh. Yang dapet duit rumahku dulu kan diputerin makam gini. Gede-gede gitu. Jadi... Dulu tuh kalau puasa gitu. Aku paling dapet uang banyak. Iya karena banyak orang ziarah kan. Lagi Jumat Rai. Jumat menjelang Ramadhan. Terus kalau hari-hari biasa malam Jumat gitu banyak. Yang bersihin. Menjabutin rumput-rumput. Nyapu-nyapu. Cuman biar bisa keluarga aku bisa makan gitu aja. Nyekar istilahnya. Orang-orang nyekar kan banyak gitu. Terus mulia banget tuh. Iya aku gitu. Sampai aku nyanyi. Nyanyi umur 9 tahun tuh. Aku udah nyanyi keliling sama Orkes Gambus itu. Dulu di Solo tuh nyanyinya di Boyolali. Di Klaten. Di luar-luar. Itu kadang-kadang sampe udah tidur gitu. Digendong sama yang punya pimpinannya Orkes gitu. Karena udah tidur ya. Kalau nyanyi gitu terus diserahin gak orang tua aku. Karena aku udah tidur lah capek nyanyi. Terus uang itu juga yang terima ibuku. Aku udah gak ngerti. Aku gak mau gak nge-pengen tau. Tapi memang motivasinya udah bantu ibu. Di umur itu ya. Iya. Karena memang dari sejak kecil itu aku merasa bahwa. Aku kepengen ngangkat diri aja keluarga aku. Gitu aja. Cuman itu aja. Dan aku kepengen keluarga aku tuh gak makan aja kok susah gitu loh. Jadi gak apa-apa lah aku gak sekolah gak apa-apa. Yang penting keluarga aku sekolah. Sampai Alhamdulillah ada yang kuliah. Lulus apa itu gak apa-apa lah. Aku berjuang gak apa-apa. Demi keluarga aku. Demi ibuku. Bapak aku biar ibuku tuh dihargain juga sama saudara-saudaranya. Karena di mata keluarganya ibuku tuh udah gak ada harganya gitu loh. Karena orang paling miskin gitu loh. Jadi. Wah aku tuh kayak orang kayak ada rasa sakit hati banget gitu loh. Kok gitu ya adik-adiknya ibu saya kok gitu ya gitu loh. Tapi. Masya Allahnya keluarnya positif ya. Jadi bekerja untuk. Sebenarnya akhirnya itu kan jadi jihad. Orang sering bilang jihad itu seolah-olah cuma perang. Jihad itu ada jihad tarbawi. Bagaimana kita memberikan apa yang menjadi hak kita kepada orang lain. Apalagi saudara-saudara kita. Orang yang paling berhak atas kebaikan kita. Karena memang. Agar mereka berpendidikan loh. Saya sekeluarga saya tuh makan aja udah susah banget. Ini bisa dimakan itu. Besok mau makan apa tuh gak ngerti. Dan ini hari ini makan itu bukan berat yang kita makan tuh. Dari makanan yang udah kering-kering tuh sama bapak aku dijemur lagi. Di atas genteng biasanya. Gitu udah kayak gitu. Jadi. Terus. Ibuku tuh cuma jadi celah-celahan aja sama keluarga besar. Ini ngomong serius bukan aku karena ini. Makanya aku tuh bener-bener yang berjuang mati-matian. Aku gak sekolah. Aku gagal sekolah gak apa-apa. Yang penting. Pokoknya saudara aku sekolah. Saudara aku bisa makan enak. Orang tuaku tak angkat. Aku harus bisa ngangkat derajat keluarga ku. Orang tuaku yang paling utama. Dan itu semua dikabulkan sama Allah. Sampai tahun. Tapi aku juga. Jodoh bangun ku juga pontang-panting. Cuman muncul seorang nunung gitu. Udah pontang-panting gak karu-karuan. Aku pindah dekat toprak yang tobong-tobong pindah kemana. Jadi hidupku tuh udah di dunia. Di tengah-tengah dunia keras. Bagaimana sih kalau orang panggung. Tahu sendiri kehidupan orang panggung ya kan. Udah menghadapi dari umur yang sebenarnya belum pantas. Aku hidup di kayak gitu. Tapi aku jalani gitu. Semuanya sampai. Yang akhirnya sampai orang mengenal aku nundung. Orang mengerti aku nundung itu. Itu udah berapa puluh tahun itu aku. Baru masuk Jakarta. Terus aku dapet program. Yang semua program itu program yang handal semua. Program yang ditunggu penonton. Cuma waktu itu tahun yang sama ada sidul. Ketoprak humor seri mulat. Nah di tiga-tiganya itu aku tergabung disitu. Cuma gak hanya sebagai pemain. Lewat-lewat aja. Aku andai ambil peran semua disitu. Nah orang baru mengenal aku. Dan aku merasa bahwa aduh. Aku bahagia banget. Ya Allah aku gak nyari apa. Cuma aku cuman pengen keluarga aku tuh. Iya. Jadi gak jadi bahan hinaan. Gak jadi bahan tuduhan. Iya. Gak jadi bahan gitu. Karena kan kehidupan di kampung itu kan keras ya. Orang kalau ngeliat dari luar kayak. Wih enak ya hidup di desa ya. Gak ngerti. Cuma ada seminggu disana. Omongan tetangga. Kemudian apa. Bermakai masalah. Dulu aku part to marry pertama kali. Itu sama suamiku aku. Ditawarin sidul pertama kali. Itu aku masih punya suami. Aku izin sama suamiku. Boleh gak aku ke Jakarta. Suamiku cuman bilang gini. Kalau kamu ke Jakarta kamu sukses saya izinin. Tapi kalau kamu gak sukses kamu pulang. Saya gak mau tetangga nanti omongannya gak ngapain di Jakarta. Ya kan gak mesti harus langsung sukses kan. Tapi ya masih itu aja udah bisik-bisik tetangga udah. Ngapain di Jakarta kerjanya apa. Ada yang bilang katanya kerjanya telanjang. Gini-gini. Apa edan nih kok telanjang. Iya karena gak ada. Omongannya itu yang. Stigma soal Jakarta kan gitu. Aku buktikan lagi itu. Aku buktikan lagi. Setelah aku ternyata memang aku gak berjodoh juga. Gak sama suami. Karena cuman waktu itu suami pertama itu aja hijrah ke Jakarta. Gak mau. Jadi cuman gitu. Aku kadong di Jakarta udah menikmati. Ini aku udah bisa kerja nih loh mas. Aku udah bisa pendapatan lumayan. Untuk hidup di Jakarta. Nanti kamu tinggal pelan-pelan nyari kerjaan disana. Nanti kan aku banyak kenalan yang gini. Yang ini tetep gak mau suamiku. Tetep gak mau. Ya udah kamu di Jakarta gak apa-apa. Namanya suami istri kalau udah jauh-jauhan. Lama-kelamaan kan. Bukan hanya goda aja yang datang. Macem-macem kan. Ya akhirnya memang bukan jodoh. Apalagi jaman dulu LDR tuh jauh lebih keras daripada jaman sekarang ya. Jaman sekarang kan ada video call. Ada foto. Masih bisa. Masih bisa terhubung. Bahkan bisa saling menjaga satu sama lain. Kalau dulu putus-putus aja. Bahkan jaman surat tuh ya Mi. Jaman surat. Jaman surat. Berarti hubungannya pakai surat gitu. Pakai surat gitu. Dan aku aja jam. Aku ke Jakarta tuh tahun 2006. Itu aja udah ibuku mesen nih. Pokoknya jangan keluar malam. Jangan pernah nerima makanan, minuman, permen dari orang lain. Katanya dikasih narkoba nanti. Jadi stigma itu udah tahun 2006. Jangan ngomong narkoba. Aku pengen ke WC. Aku mau narkoba narkoba narkoba. Itu pas tadi buku. Kata ibuku. Jangan deket-deket. Emang udah ada narkoba. Enggak. Jangan deket-deket nono. Jangan pulang malam-malam. Cumpuk. Kata kalau malam. Malam malam ngeri kan. Sudah subuhan. Sekalian. Ada bangun. Sudah subuhan. Sudah ada aktivitas kan. Sudah gitu. Bu aku mau narkoba. Jangan pulang malam-malam lu. Do subuh ya. Iya. Berarti sama kayak cerita di Sidul. Iya bang. Kan Nunung itu di cerita Sidul juga orang kampung. Yang maksa masuk ke Jakarta kan. Jadi adiknya almarhum Basuki kan. Basuki. Karyo. Karyo disitu pacaran sama mandra. Iya. Itu pas tau pacaran sama mandra gimana? Padahal. Lah kan di film kalau beneran aja gak mau lah. Maksudnya. Bukan. Maksudnya. Waktu tahun-tahun itu kan imut-imutnya aku. Itu dia. Dia pas amit-amitnya. Itu. Itu kan. Gak apaan kok sama mandra. Ya memang dibikin lucu gitu. Konflik kan. Kan si mas Karyo sama mandra itu kan musuh. Bebuyutan kan. Nah ada adiknya datang malah dipacarin. Adiknya mau lagi gitu. Jadi konflik lagi. Konflik lagi gitu. Dan disitu Mami Nunung tuh gak begitu ngelucu ya Mi? Berperan. Iya berperan bener-bener gadis-gadis lugu. Iya. Berperan gadis lugu gak. Yang boleh kayak. Mas Karyo, mandra itu gak. Dan berarti sembilan tahun udah masuk ke Surabaya karena ada bibi di sana. Di Sirimulat ya. Jadi itu ditarik Mi? Atau Mami Anu? Ya kalau pas liburan aja aku ke Surabaya. Dan main tuh di Sirimulat. Masuk ke SMP lah aku kayaknya. Udah aku tetap di Surabaya aja deh. Aku udah menikmati pekerjaanku kok gitu. Berarti itu udah umur masih sembilan tahun perempuan lagi Mi ya. Tapi berani aja itu. Ya karena disitu kan ada bibi ya. Ada adiknya ibuku banyak ada yang disitu memain musik. Ada yang di kantin. Ada beberapa sih gitu. Berarti memang itu daerah seni emang ada ya Mi? Ada daerah seni di keluarga. Ibuku dulu penari. Terus ayah eyangku pemain gendang di salah satu kayak karawitan di Mangun Negaran. Di Keraton. Itu dulu jaman Pak Karno kalau mau datang ke Solo gitu. Pasti ada karawitan itu pimpinannya yang saya. Terus penarinya ibu saya sama Pak Adi saya. Berarti yang bikin keluarga itu ngedrop secara ekonomi ya karena ayah sakit ya. Ayah sakit. Sebenarnya mereka keren kan kerjaannya. Nyambut Bung Karno, penari. Penari iya. Itu kan gitu. Kan itu ibu saya. Kalau penari kan gak harus sebesar kayak sekarang ini. Dulu penari kan cuma kesenian kebudayaan. Kesenian kebudayaan biasa aja. Jadi Bapak itu dulu pada saat dapet ibu itu. Bapak itu termasuk bisa dibilang orang sukses apa ya. Kalau dulu namanya anemer. Kalau sekarang bangunan itu apa? Arsitek gitu. Arsitek. Bapak aku tuh gitu. Jadi di seluruh tuh masih banyak banget bangunan-bangunan yang tinggalan dari Bapak aku. Masih berdiri kokoh tuh masih banyak kayak sekolahan SD mana. SD batik. Banyak banget bangunan-bangunan yang. Terus pas keluar hamil aku tuh Bapak mulai jatuh. Jatuh sakit. Udah gak dan jatuh sakit. Tapi kok aku masih bisa punya adik empat ya Bapak usagetnya itu. Gimana cara bikinnya? Laki itu memang gitu. Jadi walaupun sakit. Walaupun udah tua umur 70-an kadang masih. Jangankan itu. Ini warung Madura nih. Apa? Kan 24 jam suami istri. Jagain. Buka terus. Tapi bisa punya anak. Nah iya itu nyolongnya gimana ya. Nyolong waktunya itu loh. Bapak aku tuh sakit loh. Tapi kok aku punya adik empat ya. Iya. Emang cowok urusan itu susah sakit. Betul. Enggak. Tapi bener-bener. Soalnya memang tipikal cowok sama cewek itu kan beda nih ya. Kalau cowok itu sakit apapun kecelakaan. Itu masih bisa kerja. Tapi kalau demam nih. Cowok tuh udah gak berkutik tuh. Cewek sebaliknya kan. Walau demam tetap dia kerja. Iya. Dan agaknya kan. Aku dulu kalau udah gede gitu. Udah berani ngomong ke ibu-ibu. Amil terus toh makan aja susah. Amil terus gitu. Aku berani. Cuman aku juga masih kecil ya. Dan terpautnya dari tujuh bersudara. Terpautnya satu tahun setengah. Satu tahun setengah gitu. Deket-deket banget gitu. Langsungan. Makan. Tapi zaman itu kan memang. Emang begitu ya. KB juga belum ada. Belum ada KB. Aku aja. Enam bersaudara awalnya. Tapi sisa empat bersaudara. Kemudian. Saudara-saudaranya ibu itu rata-rata. Enam lapan. Paling sedikit lima anaknya. Zaman itu emang. Inilah prinsipnya banyak anak. Banyak rejeki. Aku punya saudara. Itu satu ibu. Dua puluh lima. Meninggal satu. Anaknya dua puluh lima. Satu ibu? Iya. Kucing banget itu. Dua puluh lima. Dua puluh lima. Meninggal satu. Dan itu gak ada sesar kan berarti. Zaman dulu. Ya gak ada. Ya ceprut-ceprut gitu. Dipancing beras aja keluar. Dia gini. Anak nih. Wah. Keluar. Itu mana ada sesar. Dulu kan dukun. Iya. Ada aja di kampung tuh yang lahir di beca kan. Ada. Banyak dulu yang lahir di mana-mana gitu. Gak di bidang. Gak di rumah. Bahkan di perjalanan. Di anfot. Ibu ku tuh malah banyak di rumah. Cuman manggil kayak. Dukun berana. Mantri gitu loh. Kayak dukun berana. Tapi masih mantri. Masih mantri-mantri gitu. Dan dulu. Mantri-mantri itu solid. Karena. Dia betul-betul dengan hati. Dukun itu dengan. Ayo bu. Saya bantu. Satu. Ayo. Nafas dua. Ayo. Sekarang. Badal banget sih. Padahal dulu gak dibayar pakai uang nih. Kalau di kampungku. Pakai beras. Kipas gula. Iya. Jadi dikasih beras. Dikasih gula. Di kampung. Umat sih. Tapi satu ton berasnya. Enggak. Gak penting beras satu ton. Enggak nih. Dikasih beras. Guru ngaji juga gitu. Di kampung ya. Dikasihnya itu. Gula. Beras gitu. Nah. Itu sembilan tahun sampai. Berarti. Berapa dulu Mi? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu terus mulai. Aku keluar sekolah itu. Umur. 14-15. Udah mulai. Masih nyanyi di Surabaya. Terus umur 17. Aku dipindah di komedinya. Dulu Sri Mulat itu. Sebelum komedi kan ada nyanyi-nyanyinya dulu. Nah aku dipindah di komedi. Waktu itu aku bilang. Aku gak mau. Aku gak ngerti komedi itu apa. Dan aku gak bisa. Komedi itu harus lucu kan. Gini-gini. Aku gak bisa. Terus aku dapet tantangan. Yaudah kalau kamu gak. Gak mau dipindah di komedi. Yaudah pulang aja. Di sana ke Solo gitu. Nah itu aku. Wah berat banget. Kalau aku pulang nganggur dong. Terus keluarga aku makan apa. Gitu kan. Keras banget nih. Iya gitu. Akhirnya yaudah. Langsung dikasih pilihan gitu. Aku akhirnya di komedinya. Untung. Beruntungnya lagi itu. Di Seri Mulat itu dulu. Perempuan kan gak boleh lucu. Oh buat ini. Buat apa. Pemanis. Pemanis aja. Tapi harus. Berani pakai baju yang. Seksi-seksi. Yang bener-bener. Transparan. Transparan gitu. Dulu. Gitu. Jadi. Memang untuk penggoda. Ceritanya kan selalu cewek penggoda. Iya perannya ya. Yang gini-gini. Pokoknya yang gini-gini peran. Cuman buat pemanis aja. Berarti. Itu Mami. Ditarik ke komedi. Karena udah dewasa mungkin. Karena udah umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Dan. Memang gak penting lucu. Atau gak lucunya. Karena perannya bukan lucu. Bukan lucunya. Dulu kan. Aku kan juga ya. Gak jelek-jelek amat dulu ya. Masih. Putih semeluhai. Wallpaper HPnya aja. Tadi aku liat. Foto. Mamin Anung. Masih ini. Masih muda. Gitu. Masih. Masih gitulah. Iya. Akhirnya. Tapi. Pas remulan hijrah ke Jakarta. Pindah. Kita udah main di TV. TVnya aja sudah gak mau tau. Kalau udah namanya komedi. Ya perempuan harus dituntut. Harus lucu. Itu berarti awal mula berkomedi. Iya. Ketika mulai masuk TV. Enggak. Udah di Surabaya. Di Surabaya udah mulai umur 17 tahun. Terus kan ada. Seri mulat dulu kan ada di Jakarta. Ada di Solo. Ada di Semarang. Ada di Surabaya. Terus ada di Jakarta. Itu komposisi pemainnya beda-beda. Beda-beda. Tapi banyak rollingan. Di rolling-rolling gitu. Karena memang pemain seri mulat kan ratusan dulu. Gak cuman 1-2 orang. Ratusan. Jadi di rolling-rolling gitu. Nanti di rolling ke Semarang. Di rolling ke Solo. Di rolling ke Surabaya. Ke Jakarta. Berarti seri mulat tuh waktu itu kayak kelompok gitu. Yayasan nih ya. Oh yayasan. Dan bergengsi ya. Bergengsi. Banyak orang pengen masuk ke sana. Dan tidak mudah. Banyak banget. Dan dulu kayak. Pas seri mulat di Jakarta itu kayak. Dono, Casino, Endro ya. DKI itu. Sering banget pengen jadi bintang tamu di seri mulat. Terus Bagito itu. Grup lawak Bagito itu. Karena dapet nomor 1 waktu seri mulat ngadain lomba lawak. Bagito tuh dapet nomor 1 di seri mulat. Di acara lombanya. Iya di acara lombanya. Dulu banyak banget artis-artis. Yang jalan dulu pengen jadi di seri mulat tuh. Dan nunung udah di sana. Udah di sana. Sudah. Sudah jadi penggoda. Biasanya jadi pembantu ya. Pembantu. Aku pembantu. Karena di seri mulat itu kan memang. Peran utamanya itu ke pembantu. Pembantu itu memang bener-bener. Apa ya. Peran utama. Karena pembantu itu kan. Buka layar itu sudah pembantu. Sekarang kan standart komedi ya. Kalau dulu di seri mulat itu monolog. Monolog ya. Dan monolog itu bisa sampai 20-30 menit. Ngomong sendiri gitu. Sendiri. Sendiri. Yang dilemparin rob. Berarti kayak standart komedi. Standart komedi. Cuman kalau standart komedi kan. Paling cuma berapa menit. Sudah mulat itu sampai. Bisa sampai. Kalau masih lucu. Penonton itu masih. Terus. Kalau pelawak itu. Kalau penontonnya ketawa. Gembira. Apa itu keluar. Energi ya. Energi itu keluar semua. Kalau gak di. Ketawain. Coba nih ngelawak di tempat. Chinese. Apa. Pre-wedding ya. Untuk Chinese. Gak berharap sukses. Dan dulu tuh banyak banget pelawak. Yang gak mau diundang kayak gitu. Iya. Ya gimana. Orang nonton pelawak itu kan. Ngelawak itu kan fokus. Kalau Chinese kan makanan keluar. Ngelawak itu kan. Aduh kita ngelawak. Mereka makan. Itu gak ada. Tapi itu kita pulang. Wah tadi lucu. Lucu. Nanti saya panggil lagi. Ah terima kasih. Terima kasih. Lucunya dimana kok. Iya. Menerima duitnya kan. Malu. Gak diterima. Itu job gede. Kan mereka bayarnya. Pasti. Iya. Berani kan. Iya. Dan yang. Banyak itu Surabaya. Kayak gitu. Di Surabaya itu banyak banget. Karena banyak Chinese disana kan. Dan Chinese di Surabaya itu. Kalau punya hajat. Yang gede-gedean mereka gitu. Di hotel. Berbintang. Pasti gitu kan. Kalau makanan kan. Kalau Chinese gak berhenti kan. Iya. Terus keluar. Beda kalau orang Jawa. Beda. Ini lagi lelawak. Di stop dulu. Orang Arab juga gitu. Lagi doa. Lagi drama. Stop dulu. Acara itu. Sama. Reoni. Kalau orang Reoni itu kan. Di gedung itu kan gak ada tempat duduk. Pasti mereka. Berdiri. Berdiri. Ngobrol. Berkelompok. Berkelompok. Ketemu teman lama. Ngobrol. Ini lelawak. Gak ada yang ngeliatin. Kalau penyanyi itu gak dilihat. Gak apa-apa. Tapi suaranya masih. Suaranya kedengar. Kedengar. Masih membawa suasana. Lelawak. Mati aku. Ini dia mau duit yang isi. Tapi tetap aja. Banyak banget. Karena duitnya banyak. Itu kayak job-job korporat. Kalau sekarang. Aku pernah. Itu. Chinese-Chinese. ngundang acara bukber. Padahal dianya gak puasa. Dianya nonis. Itu orang-orang golok gitu. Yang muslim sedikit. Jadi. Dari aku cerama sebelum. Awalnya setengah jam. Tapi udah mepet. 15 menit. Sampai sisa 3 menit. Sebelum azad. Suruh cerama. Itu pun. Chinese-Chinese udah makan. Jadi. Udah aku cerama. Salah tempat aja pernah. Gimana salah tempat? Salah tempat. Jadi. Di. Ancol sana itu ada. Gedung horizon kan. Hotel horizon kan. Nah. Di tempatnya itu kan. Pasti gede-gede ada ruang. Ruang. Ruangannya kan untuk. Oh iya. Pas disitu tuh ada. Acara dua. Itu. Wedding semua. Gitu lho. Nah. Kita datang. Di undang. Di undang kita berempat. Tuh. Yang naik. Lagi tiga orang. Itu udah. Terus. Udah panitian. Terus. Yang tukang awal Sri Mulat itu. Udah. Eh. Kiru. Turun. Nah. Gini-gini. Nah. Yang punya hajat itu. Pikirannya. Ini ada orang nyumbang Sri Mulat. Gitu lho. Jadi. Simpang siur. Simpang siur. Jadi yang punya hajat ya. Tenang-tenang aja. Wah ini ada surpres orang nyumbang Sri Mulat. Nyerpresin gitu. Ini yang tukang awal Sri Mulat itu. Eh. Turun. 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 Kita ngelang-ngelang. Jokanang. Dada. Terus. Terus akhirnya kita turun. Dan. Bukan disini tadi ngelang-ngelang. Di mana? Di mana? Di belas anak. Udah buban. Udah buban. Mana dia? Wah. Lo diminta lagi. Mereka lontot duitnya. Nah. Yang ini gak mau bayar. Aku gak undang. Pernah itu. Tapi itu. Itu yang menunjukkan dunia panggung itu keras ya Mi. Keras. Keras. Wah. Panggung itu keras banget. Ada stand up comedy ya Mi. Suruh stand up comedy di acara orang mati. Saya pernah di Medan. Orang mati bener-bener di depan jenasa. Lama. Gimana itu? Saya kadir doyok. Almar rumah sekodeyi. Lama di depan jenasa. Bener-bener gileker lah. Lo ngapain undang. Bapak-bapak itu keluarganya nyanyu-nyanyu. Seneng-seneng gitu. Oh batak mungkin. Ya iya di Medan itu masih di pedalaman gitu. Tapi orang kaya kayaknya. Mundang itu Sri Mural. Sri Mural. Saya Eko Dye. Katir doyok. Bayangin lawak. Di depan jenasa. Jadi kalau abet ngomong gitu. Saya pernah. Itu kata jenasa. Canco. Arbu yu isi. Kalau dia ketawa yang lain lah. Lari. Dia mau ketawa yang malu. Lari semuanya. Ya itu kan. Dia mau ketawa terus kata mereka. Amalmu opo. Amalmu opo. Ketemu mereka mau cengengesan. Ketemu mereka mau cengengesan. Bayangin. Yang lama mereka ketawa kan. Tak dilihat. Ada malanya ketawa enggak ya. Dan di Sri Mural itu berarti berbagai hal udah dirasain ya. Udah. Kita seluar negeri sampe. Mas Tarsan itu. Saya pernah mau diajak. Off air di Libanon. Lagi perang. Angkat tangan. Yang berangkat akhirnya mas Tarsan sama Tukul. Itu kacanya kami emas. I don't know. Kita ngelawa tentaranya enggak ada yang ketawa. Suaranya cuma. Tua. Tua. Tempakan gitu. Tapi itu saya rasakan di Timor Timor waktu itu. Saya pernah. Masih Indonesia tuh. Masih Indonesia. Gitu. Aku pikir kan. Pertama kali naik pesawat. Kan karena aku kan pengen naik pesawat. Jadi pertama kali aku naik pesawat. Ui naik pesawat. Ui naik pesawat. Tepat duduk emang lah. Ranjur-ranjur itu duduk. Terus juga bukan. Betul kan. Uang munyok kan loh. Tunggron itu. Disambut. Pel segini. Nah apa? Untuk malaria. Mencegah malaria. Oh iya. Nyamuknya kan segede-gede coro. Iya. Harus minum pel itu dulu untuk. Karena kita hidupnya di barak. Iya. Jadi di barak. Enggak ada di otak. Kayak dulu ini apa. Di vaksin. Kita mau kemana vaksin karena covid. Putih segini. Diminum. Minum. Oh bukan dimasukin ke belakang. Oh diare. Diminum. Diminum. Untuk mencegah. Nyamuk malaria. Karena di bangunnya sana itu kan malaria gitu. Dibangun nangis terus. Makannya juga yang kaleng-kaleng gitu. Iya. Makanan tembara. Sampai Pak Asmunel malu-lumar. Nangis lagi. Nangis lagi. Cuman gara-gara pengen naik pesawat. Makanya penguasaan ke Libanon. Sampai itu. Oh sorry. Akhirnya dia sama Masukul berdua loh. Bangin. Dan aku masih pernah nge-diam berangkat di Libanon loh. Terus gimana ngelawanya? Ya tentu ngelawanya. Aku di Timur-Timur tuh ngelawanya. Gak ada yang ketawa. Tegang semua orang. Blador. Lo gak kain ngundang nih. Ya karpe kan ngibun. Kalau ada penyanyi nangis. Mereka masih mau goyang-goyang. Tapi kok pelak tegang. Cuman ngeliatnya gini. Gak lucu. Tapi karena Sri Mullah tuh gak mesti bahasa Jawa ya? Jawa. Berarti Timur-Timur itu orang Jawa ya? Enggak. Kita bahasa Indonesia. Kalau keluar-keluar negeri gitu juga bahasa Indonesia. Tapi kalau... Repot nih. Ya bahasa Indonesia masih bahasa Indonesia yang gak bisa. Aku ini bahasa Indonesia kalau kepanjangan juga. Belibet. Belibet. Jadi ya tetap campur-campur bahasa Jawa. Tetap campur-campur ya. Udah Mi kalau kondisi lagi bener-bener dalam jangka waktu. 10 menit, 20 menit. Gak ketawa tuh gimana Mi? Gak ada pikiran. Nih ngapain nih? Ngapain nih? Enggak. Gak terbebani gitu Mi? Ya iya. Masih terbebani. Eh ngapain? Ini biar lucu. Ya biar lucu. Mencucu. Di kepala itu baru ketawa. Oh gitu. Wah ini harus kekerasan ini. Ini slapstick gitu. Terus kadang-kadang anak kecil-kecil gitu. Pada orang tuanya mau makan, mau ngobrol sendiri anak kecil-kecil. Padahal. Medus garet-garet. Jajah. Beling-beling yang nge-esopo ini. Jalan ya dek. Jalan ya dek. Malas gitu. Terus biasa baru-barang kecil-barang di. Terus. Apa. Kapel-kapel di garet-garet. Terus. Aku cerah masih. Pernah dulu. Caman yang mendungan gitu. Ditarik-tari. Jemaah Rahimahkulloh. Para hadirin gitu. Kita kira nih. Apa nih? Dulu-duang mainnya jatuh. Bahkan ini anak Esa. Padahal ya. Dan di internal Sri Mulan itu sendiri keras. Keras. Ya itu kayak. Nangis tau. Iya dimarahin. Nangis. Saya bosen dulu. Nangis terus. Kita ini juga. Weting. Takut. Iya. Aku tahu relate dengan itu. Soalnya dulu ikut grup Hajir Marawas juga gitu. Jadi. Ya mereka berusaha tampil profesional. Dan akhirnya ke dalam tuh keras. Untuk menempa kita agar disiplin. Agar profesional. Terus. Kalau internal Sri Mulan itu sendiri lucu gak? Maksudnya hidupnya mereka. Lucu. Kita kalau ngobrol-ngobrol. Di luar kita ke panggung. Lucu-lucu. Ngobrolnya ya aneh-aneh. Ya ada yang gak lucu. Tegang. Yang biasa. Kayak Pak Asmune itu lucunya kan. Tapi kalau di luar panggung. Ya serius banget. Seperti seorang bapak-bapak. Bener gitu. Banyak yang kayak gitu. Banyak gitu. Tapi. Mas Tarsan. Mas Tarsan itu. Di panggung gak di panggung ya keras. Mas Tarsan itu kan orang disiplin. Karena dia kan kayak tentara kan. Dan sempat mimpin si mulat ya? Enggak. Enggak mimpin si belum. Cuma Mas Tarsan itu memang. Mengajari untuk. Orang disiplin. Jadi kita kalau dipanggil orang itu harus on time. Kita kalau kerja itu harus on time. Emang bener-bener. Militer banget Mas Tarsan itu. Dan yang berhasil bisa mengikut Mas Tarsan itu. Ya salah satunya kayak Dukul. Saya. Saya itu kan paling kerja paling gak bisa ditunggu. Saya lebih baik menunggu itu. Kalau untuk saya gitu. Dan itu at itu dulu. At itu. Ini banget ya. Harus dipegang disiplin. Dan itu Mas Tarsan. Mas Tarsan banget. Dan akhirnya. Orang yang kerja dengan Mas Tarsan itu. Mesti harus bener-bener. Iya. On time gitu loh. Orang-orang disiplin itu kan. Mempengaruhi. Mewarnai. Ya kayak aku dikabari. Mami nunung besok setengah tiga. Sudah di studio. Kita take jam tiga. Aku langsung tadi. Untuk pertama kalinya tidak terlambat. Karena itu. Karena apa. Nilai-nilai kebaikan gitu itu kan. Mempengaruhi. Ke orang. Paling enggak kita jadi gak enak. Anak-anak S&M Komedi selalu. Kalau aku di podcastnya mereka-mereka. Anak-anak sekarang selalu tanya. Mami kok bisa sampai. Beberapa kedirikade kan. Sampai berapa. Sampai mulai dari tahun ini. Sampai sekarang. Ketemu dengan mereka anak-anak itu. Kenapa? Cuman satu kok. Kita kerja itu disiplin. Udah itu aja. Kalau kita disiplin. Kita attitude baik. Itu. Alhamdulillah sih. Ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Udah. Terus. Bikin nyaman mereka. Udah. Makanya aku kan selalu. Datang gitu. Sebelum kita kerja. Itu aku bikin nyaman dia dulu. Jangan merasa bahwa ini yang datang senior. Kan ada juga kan senior yang attitude-nya gak bagus. Kan ada yang sampai orang takut. Kerja bareng gitu kan ada juga. Terus kayak aku tuh jangan sampai mereka tuh. Merasa bahwa. Oh ini ada senior. Terus takut apa. Terus kerjanya nanti gimana gitu loh. Kerja ngelawa itu kan gak bisa. Kan susah paling sulit gitu. Kalau kita gak nyatu dulu. Kita gak saling tanya. Kita gak saling. Meskipun aku kadang-kadang mereka nanya aku. Mereka sangat-sangat sopan sama saya. Ya pasti cium tangan. Cium tangan sopan. Terus kadang-kadang aku nanya. Ntar aku gimana. Terus ntar gimana-gimana. Iya kan. Karena era lawakan saya sama anak sekarang itu kan beda jauh. Beda. Jadi kalau saya bertanya kan gak ada salahnya. Ya walaupun kadang-kadang lawakan lama-lama. Bukan saya aja yang pake. Anak-anak itu tanpa dengan sadar. Mereka juga masih menggunakan itu. Jadi kebanggaan saya. Bahkan kayak tadi monolog. Bedanya sekarang stand-up comedy. Dan ini Mi ya. Sepanjang itu. Sepanjang karir itu kan berbagai generasi udah dirasakan. Bahkan berbagai platform. Dari panggung ke TV ke Youtube sekarang. Dan itu jadi ini gak Mi? Jadi kekuatan gak ketawanya mau ini. Maksudnya kalau Buntu. Aku mainan ketawa aja deh. Iya. Dan aku kalau liat mereka gak lucu pasti. Bukan gak aku mainkan. Pasti aku ketawa. Dulu sulian. Jadi kalau udah gak lucu udah Buntu. Udah aku pasti ngompor. Oh justru karena gak lucu. Dan aku ngomong. Lu mau ngapain. Sudah sama. Gak tau. Gak tau. Udah aku wes. Langsung aku ketawa. Udah penonton udah. Wes. Nenung dia bisikin apa. Pasti gak aku ketawa. Memang bisikannya kan yang jorok-jorok. Oh my God. Padahal live. Padahal live. Nanti kalau. Aku males. Nunjukin gambar yang jorok-jorok. Gitu gitu. Nunjukin barang-barang yang jorok-jorok. Kan penonton gak tau. Kadang-kadang dibisikin apa. Gitu mereka gak tau. Gitu. Wow. Udah pecah. Udah pecah. Terus gitu. Terus. Terus. Nah mereka kalau udah penonton. Mereka langsung. Tengah-tengah udah. Gue diem. Aku diem lagi. Gak tau liat. Dia udah pada yang lawak. Sama yang ngeliatin aku. Aku diem aja. Tak, tak, tak. Kancing. Penonton juga gak ada. Gitu tuh. Gak tau. Karena ketawa aja nular ya. Itu kita liat aja tuh. Orang ketawa misalnya di Youtube. Atau di Medsos. Itu langsung pasti nular. Iya. Jadi itu lawakan tersendiri. Dan itu udah lama. Sejak di Sri Moulat. Sejak di Sri Moulat. Dan Alhamdulillah. Sebetulnya saya itu. Apa sih kalau saya dibilang lucu. Lucunya dimana. Saya itu bukan siapa-siapa. Karena Allah itu. Ini yang patut aku syukuri sampai detik ini. Aku tuh selalu bekerja dengan. Dilingkari orang-orang hebat. Gitu loh. Dulu di Sri Moulat siapa sih. Yang kenal Asmuni. Yang kenal. Bahasuki selalu dengan orang-orang hebat. Sampai istilah ke OVJ. Aku di tempat anak-anak hebat. Sampai di Initok. Suka ketemu lagi dengan orang-orang hebat. Sampai sekarang anak-anak komedia. Anak-anak hebat semua. Jadi ya. Selalu di tengah-tengah anak-anak hebat. Gitu loh. Jadi ya. Kayak. Alhamdulillah itu. Nung Nung Nungki. Kalau menurut. Sekarang. Sekarang lawak-lawak sekarang itu kan juga ilmu. Kalau sekarang. Iya kan. Kalau dulu Sri Moulat. Untuk ilmu kan belum begitu apa. Yang di superior lawak gitu. Kalau sekarang kan. Harus mengikuti eranya ini lagi apa. Isunya apa. Kita kan kalau anak-anak sekarang. Mungkin baca. Iya kan. Iya kan. Terus mereka juga. Belakangnya juga. Sekolahnya tinggi. Berhadapan dengan orang-orang gitu. Kalau kita gak belajar gimana. Jadi akhirnya membuka diri untuk beradaptasi. Beradaptasi. Aku nanya. Dulu ntar gimana. Ah mami gitu gitu. Mami gitu. Enggak. Aku bilang gitu. Kamu sama aku tuh beda gitu. Beda itu. Ya mungkin cara lawakannya. Kalau aku gak ngerti. Makanya aku. Sebelum. Kalau aku dipanggil ya. Di salah satu TV. Oh manis sama siapa saja. Ini ini ini. Aku lihat dulu. Lihat. Podcastnya. Mereka lawaknya gimana. Itu sampai sekarang masih aku pelajari. Jadi. Jangan sampai aku nanti kikuk. Dan jangan sampai aku malah membuat mereka nanti gak lucu. Gitu. Jadi kalau aku tuh gak lucu gak masalah. Yang penting kalian lucu gitu loh. Iya. Karena memang biasa ngelawak sebagai satu tim ya Mi. Satu kesatuan. Nah Mi. Kalau itu di dunia apa. Di dunia showbiz lah ya. Dunia industri nya. Tapi kalau di dunia Mami Nunung sendiri kan. Selain masa kecil udah ditempat dengan berbagai ujian-ujian itu. Pada akhirnya juga kan. Aku pengen ngobrolin soal. Apa yang menimpa Mami Nunung juga waktu itu kan. Kanker ya Mi. Kanker. Kanker ya. Kanker ya. Nah karena ini Mi. Jadi banyak orang akan nanya. Habib kok tiba-tiba gundul. Iya kenapa tiba-tiba gundul. Jadi ada temanku. Itu sekaligus editor bukuku. Udah deket banget. Namanya Ilham. Dari Bandung. Dia itu tiba-tiba divonis. Kanker gitu. Dan akhirnya. Karena kemu. Akhirnya dia rontok. Dan digundul. Akhirnya aku. Untuk support lah. Bagi dia. Ikut juga digundul. Untuk temenin dia. Dan ternyata. Dia seneng banget. Akhirnya banyak temen-temennya juga. Yang ketrigger. Seneng. Paling tidak. Kita nyoba hadir. Dengan apa sih yang. Menurut kita bisa hadir. Untuk kawan kita. Nah Mami Nunung juga dulu. Kapan dulu Mami? Aku 2003 juga. Pas bulan apa ya. Pas Ramadan itu aku kemo. 2003. Itu aku. Aku ya. Botak dengan sendirinya. Kalau udah kemo kan pasti botak kan ya. Botak. Selalu ya Mami? Selalu. Kemo itu selalu botak ya? Tapi enggak juga ya. Ada yang cancer paru. Itu kan minumnya obat. Enggak di kemo. Yang infusi itu ya. Itu. Mereka rambutnya selamat semua. Banyak yang gitu. Tapi. Banyak juga yang botak. Tapi kayak. Tapi banyak juga yang rambutnya tetap. Tetap panjang. Enggak. Tetap keluar. Enggak butak kayak kemo. Yang Mami ini. Angker. Payudara. Payudara. Terus kemo. Kemo. Kemo sampai 6 kali. Dan kemo. Aku tuh kemo yang paling. Kemo keras gitu loh. Karena. Aku gak diangkat payudaranya gitu loh. Jadi. Si. Benjolan itu kan. Ada di tengah gitu ya. Itu kan riskan banget. Harus diangkat. Aku bilang sama dokter. Angkat aja gak apa-apa dong. Aku bilang gitu. Angkat aja. Saya kayak hilangkan payudara satu. Gak apa-apa kok. Gak masalah. Oh yang diangkat satu nih? Mestinya harus diangkat. Terus dokterku bilang. Gak usah. Ini. Aku konsultasi sama ahli kemo nya. Bahwa. Itu ditembak kemo aja dulu. Sebelum operasi ditembak dulu. Paling gak 6 kali. Tapi ini kemo nya keras. Yang 2 literan gitu. Yang keras gitu. Itu akan sakit banget nanti. Di badan gitu. Rontok semua. Wah rontok semua. Udah. Di kemo harus 6 kali. Baru 3 kali si Benjolan udah rontok ke bawah. Jatuh ke bawah. Langsung di operasi. Makanya aku. Masih diselamatkan payudaranya. Gitu loh. Cuman operasinya kecil. Alhamdulillahnya lagi juga aku masih. Masih tahap yang dini ya. Masih yang. Stadium 2B. 2B itu masih yang awal-awal. Pencil. Iya. Masih. Bukan 2B. Ada 2B itu. Bensin 2B. Jangan sampe bilang kayak Andri puntingnya jatuh. Tapi Mi sebelum lanjutin itu Mi. Pernah ngerasain momen ini gak Mi? Kayak ngerasa. Oh ini lebih nih. Junior nih. Masuknya udah kurang aja nih komedinya. Pernah gak? Enggak ada. Kalau. Enggak suka. Aku ngerasain. Ada lah 1-2 gitu ya. Kayaknya gak nyaman lah. Tapi Mami gak nunjukin ya. Tapi aku mau nunjukin. Gue tetep profesional. Ngapain sih. Ya aku maklum lah. Mereka masih muda. Mungkin apa. Gak tau kok. Kita kan terasa gitu loh. Terasa ada. 1-2 ada sih. Itu kan buat saya cuek aja lah. Aku kerja juga gak sama kamu aja kok gitu loh. Gitu aja ya. Tapi malah sering ketemu malahan gitu loh. Cuman ya aku biasa-biasa aja. Aku tetep ya baik. Aku tetep si hello. Sebelum kita ngobrol. Sebesaku aku ngobrol nanya-nanya. Ya mereka jauh. Tapi. Aku terasa bahwa. Lu tuh gak suka dengan adanya saya. Aku juga pernah ketemu Mami nunung kan. Di TV. Di acara saur. Lebih seger waktu itu. Wah itu. Emang ini senior banget. Kan jauh banget aku sama Mami nunung kan. Jadi. Gimana nih. Tapi belakangan akhirnya sering ketemu. Jadi saling tau. Itu nih berarti. Oh 3 kali. Yang seharusnya 6. Jadi 3. Itu tembaknya. Tembak. Nah habis 3 kali. Langsung dioperasi ya Mami nunung. Udah rontok ke bawah dia gitu. Ya udah. Diambil gitu. Jadi di bawah. Di keretan bawah itu diambil. Dioperasinya disitu. Kemo lagi. Dan kemo itu udah sakitnya minta ampun. Kemoku tuh bukan kemo yang. Kemo-kemo biasa. Kemo yang bener-bener. Yang untuk nembak. Si pinjolan agar rontok. Itu lebih sakit. Itu daripada kemo biasa yang sudah dioperasi. Itu sakit berarti sebadan ngerasa sakit. Itu mati semua. Tangan. Jadi aku syuting itu kadang. Cuman kalau aku lagi syuting. Mau jalan kemana-mana gitu. Tapi kalau lagi jalan di mana gitu. Sama suamiku dikali. Pak aku udah nginjek tanah. Belum ini. Sampai segitunya. Tapi kalau lagi di depan kamera. Dapet energi ya. Bener-bener. Ya enggak. Terasa sampai mereka-mereka tuh. Kamu sebetulnya bener sakit. Enggak sih. Sampai aku botak gitu. Mereka tetap belum percaya. Masih dikira gue ngawak. Gila ben. Nari duit sambil yang botak-bocakin rambut. Amit-amit. Enggak mungkin dikira filter. Filter. Filter sakit. Botak. Lalu botak-botak. Tapi ini asli. Ini sekarang udah asli. Oh udah tumbuh. Kemarin udah segini. Karena tubuhnya itu kerepuk. Karena kemo itu memang menyuburkan rambut. Pasti orang yang pernah kemo itu rambutnya akan tumbuh akan lebih sempur dari rambut aslinya. Kakakku juga gitu. Dulu waktu kakakku kemo itu. Aku belum sakit ya. Rambutnya jadi gitu mbak. Oh ini kerepuk. Kerepuk segini. Terus ditipisin. Eh ternyata aku sedirikan. Dan tumbuhnya juga gitu. Segini itu kerepuk bener-bener. Sampai sisirannya susah banget. Apalagi kalau bangun tidur. Sisirannya susah. Sampai akhirnya aku lurusin. Aku habisin. Jadi segini. Dan berarti sakit sebadan lu berapa lama? Iya selama kemo. Jadi kemo nya kan tiga minggu sekali. Jadi tiga minggu jalan itu udah kurang tiga hari. Dua hari itu udah gak enakan. Udah terasa makan. Selama tiga minggu sakit? Enggak. Tiga minggu itu paling dua hari lah enak ya. Itu bisa makan pakai tangan. Udah bisa nginjak-nginjak. Terus kemo lagi. Sakit lagi. Tiga minggu per tiga minggu. Dua hari paling sakitnya? Iya. Enggak. Maling enaknya itu ya dua hari. Udah kemo lagi gitu. Tapi alhamdulillah sampai sembuh ya? Sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya tetap waspadai ya. Tetap waspadai. Karena cancer itu gak bisa disepelekan. Walaupun kita udah kemo. Kita udah radiasi apa-apa. Mereka kadang-kadang yang bandel-bandel itu. Si bandel-si bandel ini kan kadang-kadang. Makanya kita tetap waspadai. Waspadanya apa? Satu gak boleh stres-stres banget. Karena musuh pertama orang cancer itu stres. Kita semakin stres dia akan semakin merajalela. Itu kata dokter. Bukan berarti pelawak gak stres ini? Bukan berarti pelawak gak stres. Pelawak kalau gak ada job seminggu gitu aja stres. Dikasih memayangkan banyak banget. Gitu. Terang apa lagi Mi? Terus kayak makan yang ada bahan pengawet. Terus kayak bakar-bakaran. Bukan tidak boleh dikurangi. Ya gitu ya. Pemicu-pemicu itu kan banyak banget. Sekarang makanan-makanan yang pemicu ya. Sekarang cancer itu bukan hanya karena genetik. Kayak gula gitu. Yang gak ada genetik. Karena semua manusia itu ada. Ada cancer itu ada. Ya makanya tergantung kembali ke diri kita aja. Cara pola hidup. Sekarang pola hidup itu yang ngerusak kita itu pola hidup itu. Yang kalau kita benar-benar gak bisa hati-hati ya. Iya kan. Sekarang gula-gula itu katanya kalau gak turunan. Gak akan kena gula. Sekarang anak kecil-kecil itu pada kena gula. Padaan gak ada turunan. Temen bayi, anaknya. Kan iya. Coba anak kecil-kecil pada cuci darah kayak gitu. Itu kan pasti pola makan kan. Iya. Dari makanan kan. Padahal aku dulu pas kecil cuci sajidah masjid tuh. Hubungannya apa? Gak karpet masjid. Bukan cuci darah. Cuci karpet masjid. Lih pas kecil gitu nih. Sekarang aku mau tanya. Ini tentang agama ya. Maaf-maaf ya. Gini gue. Aku sampai detik baru denger beberapa bulan yang lalu. Bahwa aku. Haram itu? Enggak. Haram gimana sih? Solat kok haram. Solat aku sebagai makmum. Jadi makmum suamiku kan. Pasti imamnya suamiku kan. Iya. Terus katanya kalau kita sebagai makmum itu. Yaudah diem aja. Gak boleh ngucap. Ya ngucap biar imamnya. Jadi kalau Al-Fatihah. Aku ikut Al-Fatihah. Terus doa kecil. Aku ikut doa kecil. Gitu katanya gak boleh. Terus ada juga yang bilang boleh. Itu yang bener yang sama Nabi. Jadi ini ya. Ini biar gak bingung nih. Yang nonton warung saya. Baru-baru. Gak ada di prompter. Gak ada apa-apa. Tiba-tiba Mami Nunung. Dari tadi emang di luar pengen nanya. Ini nih. Makanya langsung belok kesini. Iya nih. Jadi. Kata Nabi Muhammad itu. Tidak ada solat bagi orang yang gak baca Fatiha. Jadi baik sebagai imam. Dan sebagai makmum. Itu wajib baca Fatiha. Wajib kan. Baca Fatiha-nya. Tapi setelah imam baca. Jadi saat imam baca Fatiha. Kita menyima. Bacaan imam. Setelah imam baca. Makanya disunahkan. Imam itu memberi waktu kepada makmum. Untuk membaca Fatiha. Jadi jangan langsung baca surat. Nah. Kalau tapi gak sempet. Maka ketika imam baca surat. Kita nyelesaikan Fatiha kita. Setelah itu. Kita gak usah baca surat. Oh gak usah. Menyimak pendeknya. Itu gak usah. Gak apa-apa ya. Gak usah. Setelah imam ke doa pendek. Kita langsung ke Al-Fateka. Al-Fateka. Biasanya kan. Imam juga. Mungkin cuamiku juga gak ngerti. Apa sih kalau habis Al-Fateka. Ya langsung doa pendek. Iya. Dan. Nah ketika surat pendek. Baru kita. Kita Al-Fateka. Kita Al-Fateka. Setelah itu. Kita. Ikutin arjaya imam. Dengerin. Dengerin. Bacaan imam. Nah aku kan baru sebulan ini. Masuk Islam. Masuk Islam. Legitoyoyo. Maka nih dengerin dulu. Biar selesai dulu. Baru sebulan ini soalnya. Jangan dikasih minum. Ada. Ada minumnya. Jadi baru sebulan ini. Aku kok. Kayak ada. Terbesit ngomong. Katanya gak boleh. Katanya boleh. Katanya gak boleh. Nah kebetulan aku mau nanya sama ustaz siapa. Aku pasti suatu saat harus ketemu ustaz. Terus nanya gitu. Nah kebetulan. Ketemu sama Habib. Ya aku nanya. Berarti itu. Jadi kita wajib Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Tapi ketika imam udah baca surat. Kita selesaikan Al-Fatihah. Terus setelah itu. Ini. Apa. Dengerin. Tapi kan. Selama ini yang aku ikutin. Kan aku ngikutin terus doa Al-Fatihah. Ya doa pendidikan. Aku ikutin. Itu kalau aku gak ngerti kan gak salah kan. Iya. Karena gak ada hukum bagi orang yang gak tahu. Karena gak tahu. Karena kita gak tahu. Yaudah. Lanjut apa lagi? Tadi diulangin lagi apa? Lanjut. Itu tadi. Intuan seselan aja. Tadi. Soalnya nih. Sekarang aku tuh betul-betul. Kayak dulu tuh kanker sesuatu yang jauh lah. Dari hidupku. Keluarga ku. Alhamdulillah gak ada yang kanker. Teman-teman ku bahkan. Seluas apapun pergaulanku. Dari di kampung sampai di Jakarta. Itu gak pernah denger. Ada temanku sakit kanker. Tapi sekarang itu lambat laun mulai sering. Aku tuh gundul udah sering. Jadi kalau ada temanku kanker. Aku gundul. Sering. Aku dulu juga pernah share di Twitter. Sering tuh. Gundul-gundul. Apalagi kalau hari kanker gitu. Kan ada kan. Kemudian aku gundul. Nah. Sekarang tuh kayak deket aja. Jadi makanya aku. Berarti kanker tuh. Bisa turunan. Bisa pola hidup. Bisa. Bisa turunan. Bisa pola hidup. Dan ada gejala nya gak nih. Waktu itu. Gak ada gejala. Jangan salah ya. Ya cuman kita itu kan harus waspada. Jadi kalau perempuan itu. Kalau mandi itu. Jangan. Mesti harus. Pas kita sabun itu. Rabah-rabah semua. Itu kan anjuran dokter kayak gitu kan. Aku juga gitu. Tadinya rabah-rabahnya ya gak ada. Tapi karena sering. Tapi tiba-tiba dia muncul kan. Terasa gitu. Menjolan. Ini benjolan nih. Pas aku pegang. Kena aku. Aku udah gitu. Kena nih udah. Udah gitu. Karena mami udah. Secara ngegenetik. Genetiknya kuat banget. Di keluarga aku. Genetiknya udah kuat banget. Semua ambil kena cancer gitu. Semua pernah. Bapakku itu paru. Cancer paru. Ibuku lidah. Yangku hati. Kakakku payudara. Tantaku yang terjujuk. Jujuk simulat. Itu usus. Terus ada yang kulit. Ada yang banyak. Jadi pas aku. Ngedapetin benjolan itu. Kena ini aku. Udah. Diem aku di kamar mandi. Udah. Diem dan. Oh pas mandi malah. Pas mandi. Iya. Pas mandi. Masuk gak mandi. Kita gerayak-gerayak. Ini kan gak mungkin. Maksudnya di kamar mandi itu langsung. Kenanya aku diem. Padahal belum periksa belum apa tuh. Belum. Tapi kan. Karena ya. Aku gak lihat latar belakangku kan. Gila. Ya kakak aku kan juga. Terus. Sepuluh hari tuh. Aku gak cerita ke siapa-siapa. Aku diem aja. Diem aja. Cuman setiap malam. Setiap malam tuh. Aku bangun. Murika udah padat tidur. Semua. Aku baru nangis. Aku nangis. Aku nangis. Aku minta petunjuk. Gitu loh. Minta petunjuk. Ya apapun yang terjadi. Aku akan terima. Yang paling utama. Orang kena cancer itu. Harus bisa nerima dulu kan. Penerimaan itu mulai. Dan itu sulit banget loh. Sulit banget. Padahal itu awal pengobatan. Itu akhirnya. Akhirnya. Kok kayak ada drongan. Gue harus telepon kakakku deh. Dalam 10 hari tuh. Aku gak ngomong sama suamiku. Tapi telepon kakakku. Mbak. Cancer itu. Biya toh. Benjolannya bagaimana. Kalau pencer itu. Benjolannya. Kalau dipegang lari-lari. Gitu loh. Cuman kalau aku enggak. Aku tuh. Mungkin karena tempatnya dipunting ya. Jadi. Terus akhirnya. Kakakku ini. Kenapa kamu. Nanya-nanya gitu. Enggak. Kenapa. Dikejar terus. Dikejar terus. Karena dia juga. Punya latar belakang. Aku nangis. Waktu. Dalam itu aku nangis. Ngapa loh. Mbak. Aku kok ada. Aku tuh. Kayak ada benjolan. Langsung kamu udah ngomong sama kamu. Belum-belum. Ngawar kamu. Kedokter. Kedokter. Akhirnya aku datang lah. Kedokter tempat dulu. Kakakku operasi. Dan yang ngurusin juga aku. Jadi dokternya hafal banget sama aku. Gitu loh. Gak apa Mbak Nunung. Nangis aku sama dokter. Dan nangis gitu. Gak tau dokter. Yaudah. Karena dokter. Aku itu dilihat juga. Mungkin dokter tau. Kau anu ini masih dini. Jadi masih ada tahap-tahap pemeriksaan. Kayak biopsi. Kayak pepscan. Kayak. Apa. Momografi. Foto. Foto semua. Paru. Foto jantung. Ya. Akhirnya pas biopsi itu kan operasi diambil sampelan. Ternyata disitu memang cancer. Yaudah. Yaudah. Sekerang operasi. Mau drop. Sudah. Udah. Gimana nih. Wah gundal ini. Wah ini. Tapi. Aku ya karena aku udah. Karena dari awal udah mau nerima. Ya memang harus operasi. Dan harus kemo. Tidak bisa. Operasi tanpa kemo. Percuma. Karena yang. Orang cancer itu. Yang paling utama harus kemo. Lu mau diambil segede apapun. Mau dibersihin kayak apapun. Cell-cell itu gak bisa ditinggal begitu aja. Kadang-kadang kita udah kemo aja. Mereka masih merajalela. Kalau kita gak hati-hati. Kita gak waspada. Gitu loh. Jadi memang. Cancer itu udah. Dan setelah cancer tuh. Gaya hidup memang betul-betul harus diubah udah. Ya agak mulai diubah. Gitu kayak. Kayak. Begadang gitu. Dikurangin. Olahraga. Terus kayak olahraga makan. Yang bakar-bakaran. Yang pokoknya yang ada bahan-bahan pengawet-pengawet itu. Sebisa mungkin dihindarin gitu. Terus kayak yang bakar-bakaran itu kan pemicuan. Kayak gitu-gitu. Yaudah kurangin gitu. Terus kita. Kita ya. Hidup dengan tidak boleh stres. Emang dokter. Cuman dokterku tuh gak ngelarang aku makan. Gak ngelarang. Oh ini-ini cuman jangan stres mbak dong. Harus happy. Udah gitu aja. Iya oh iya dok. Dan itu justru PR-nya pelawak. Kita bikin bahagia orang lain. Kadang kitanya. Tapi alhamdulillah. Stres. Aku. Hari ini kayak mau besok off air di Bandung. Bayangin naik panggung yang begitu tingginya. Ngelawat. Ngelawat. 6 dutaan. Tapi itu kan ada acara mancing. Mancing itu tiketnya itu 30 juta. 40 juta. Mancing apa? Mancing ikan. Karena memang perkumpulan orang-orang kaya gitu. Mungkin orang itu manggil aku mau bantu aku kali. Mungkin dengan cara manggil aku gitu loh. Oh gitu. Aku dapet saweran itu. Ya ampun. Masa. Dan rutan sawerannya. Dolar. 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 Tasku tuh sampe gak muat. Isinya dolar. Iya. Dolar ya rupiah. Rupiahnya tuh gak ada yang 20. 50 tuh gak ada. Ratusan semua. Bayangin. Itu cuman pikiran saya. Oh ini mungkin mereka-mereka itu cuman mau menolak. Bantu aku. Cuman gak enak kalau langsung. Memang gak enak mungkin mereka. Sebenernya kalau gak enak pake Chris ya. Pake Chris kalau gak enak mau ngasih wang cash gitu. Tinggal teleponnya Mbak Nunung nomor rekeningnya berapa gitu ya. Iya. Telepon banget. Tapi gak apa-apa aku happy juga gitu. Itu berapa lama Mi? Apanya? Yang cancer itu. Aku kemo cuman 6 kali. 6 kali setelah itu dokter sendiri yang menyetop. Yang udah Mbak selesai kemo nya. Yaudah Alhamdulillah terus tumbuh rambutku. Itu pun tetap kerja di tengah-tengah kemo. Masih kerja aku kemo ya. Aku dokter bilang dok aku besok ke Bandung. Ya ampun dokter kemo nya gitu. Yaudah aku suntik vitamin ya Mbak Nunung. Udah tambahin suntik vitamin gitu aja. Itu masih ada selang disini. Selang aku tuh soteng masih bawa selang sama. Masih selang nempel di payudara sama. Mereka gak ada yang tau. Dan Amin Minung gak pernah ngasih tau emang? Enggak. Cuman dokter gak apa-apa dok. Gak apa-apa. Kalau Mbak Nunung kuat gak apa-apa. Yaudah aku kuat dok. Dokternya yang tau ya. Pas nonton OVJ. Ini bawa selang pasti. Sebulan itu ya. Buka puasanya sore di Vincent Desta. Sahurnya di Tram Tujuh. Tahun kemarin itu kan. Oh iya. Udah kemarin. Gue dalam pada saat aku lagi kemo loh. Apa yang mendorong itu? Ya aku harus semangat. Aku harus kerja. Gak bisa. Aku diem. Malah gak bagus ya. Apa ngerasain sakit saya. Karena kemo itu tidak bisa dilawan dengan obat apapun. Dekuasi anti nyeri. Anti apa. Anti memental semua. Gak ada obatnya. Ya obatnya itu bahagia itu ya. Karena ternyata obatnya ya bahagia. Makanya kamu sekarang kan sering dipanggil di rumah sakit. Rumah sakit besar ya. Jadi pembicara. Mereka tuh banyak banget orang yang tanya. Kadang-kadang di HW aku gitu. Banyak banget gak tau. Mereka tau telepon dari mana. Saya juga gak. Kok tau nomerku. Saya juga gak nanya. Kok tau nomerku dari mana gak. Mereka butuh support. Ada yang mau operasi kanker otak. Butuh support. Butuh video callan sama aku. Butuh semangat aku gitu. Mereka tuh sampe kemudian. Kok mbak dulu ini sakit gak sih. Sampai mereka gitu loh. Nah kalau gak sakit. Kan aku. Di rumah sakit kan juga gak upload. Ada gitu. Pernah aku. Yang keluar dari kamar mandi. Habis operasi tuh. Yang nonton 50,3 juta. Mas mauin uang kemo tuh. Mas aku kemo. Kan mereka tau semua. Mas aku mau bohong. Padahal kalau orang lain malah ditutup-tutupi. Aku udah bisa. Aku udah bisa ke kamar mandi sendiri. Sambil bawa apa itu. Itu selang yang. Dan itu sebagai sedekah motivasi. Untuk orang yang cancer di luar sana. Ini barusan tadi aku pulang dari syuting. Ada WA masuk mbak. Aku lagi di rumah sakit kita. Yang pernah ketemunya. Aku masuk lagi mbak. Aku kena ini lagi. Ini belum tak jawab. Karena aku mau syuting ini. Nanti pasti aku jawab. Itu biasanya apa jawabannya? Aku semangatin dong. Aku semangatin. Mereka kan cuma butuh support. Butuh semangat. Gitu aja. Gitu loh kok. Terus mereka tuh ngerti aku kan. Terus aku makan di satu restoran. Kumpul sama orang banyak. Mereka kan masih yondek pakai masker. Ya memang mungkin berharus begitu. Orang sendiri-sendiri. Kalau aku ya. Ya udahlah gitu. Aku makan gitu. Terus aku tanpa masker. Terus mereka kadang-kadang. Masih maskeran. Masih yang ditutup-tutupin gitu. Terus ketemu aku. Kok mandi kok udah enak. Ya memang kita harus hate mau ngapain. Berdamai ya. Iya harus berdamai. Kita harus menerima. Kamu nerima enggak? Dikomongin. Gimana mbak. Udah ini sekarang menjalar ke ini. Menjalar ke ini. Terima. Aku bilang gitu. Terima. Aku bilang gitu. Itu penerimaan itu ya. Awal dari pengalaman. Awal orang kenakan. Harus penyakit apapun. Seberat apapun. Ringan apapun. Kalau kita udah bisa nerima dulu. Aku sendiri juga gak ngerti loh. Nantinya gimana. Saya juga gak ngerti loh. Saya juga masih waspada loh. Beb. Gak seenaknya sendiri. Saya bisa begini. Karena saya ditutup kerja ya. Dan saya disuruh untuk ngasih motivasi sama mereka-mereka. Jadi ya saya harus mengeluarkan apa yang saya rasakan. Memang yang saya rasakan sekarang saya sehat. Tapi kan kita gak tau ya. Beb. Metamik jambung bayi. Kita kan gak ngerti. Karena cancer itu kita harus waspada gitu loh. Tapi sebisa mungkin selama sekarang yang saya rasakan. Saya baik-baik aja ya. Saya kasih motivasi sama mereka gitu loh. Dan itu banyak banget gitu loh ya. Sampai rumah sakit. Rumah sakit besar itu saya jadi. Pembicara sama dokter-dokter onkologi. Sama dokter. Saya sering banget dipanggil. Jadi akhirnya. Apa. Pelawa iya. Penyanyi iya. Akhirnya sekarang jadi. Akhirnya. Motivator. Karena penyintas ya. Gitu. Untuk penyintas. Cancer kan. Gak ada pikiran buat jadi. Habib gitu gak. Nyai. Kan motivator udah. Nyai. Oh bu Nyai. Bu Nyai Nunung. Bu Nyai Nunung. Kebetulan. Nanya. Gak kepikiran begitu di Habib. Ya Bu Nyai. Bu Nyai. Bu Nyai. Habibah. 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 Tanya ke Mami Nunung. Nanti jawabnya. Lewat Mami Nunung. Tapi. Di panggalan ojek aja. Mungkin. Mami Nunung. Oke. Terus sana ya. Gak bisa. Gak bisa kalau. Halah. My God. Nah ini Mi. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mami Nunung. Ke WA. Warung Madura Swasta. Cuman ada mic nya. yang itu. Yang Manu ini. Manu ini. Yang delok Manu ini apa? Mami Nunung. Pertanyaannya. Cika Jakarta. Hal apa yang membuat. Mami Nunung. Tetap syuting. Di tengah penyakitnya. Ya. Satu. Karena aku gak mau. Menikmati sakit saya. Gak mau. Gak mau saya nikmati sakit itu. Jadi dialihkan. Kalau sakit itu. Kayak mau dinikmati itu. Akan sakit sekali. Dan. Semakin kita tersiksa. Semakin kita stres. Karena kan. Kalau orang. Cancer itu. Memang pantangannya stres. Gak boleh stres sama sekali. Gitu ya. Itulah. Selagi saya. Dan saya mampu. Gitu loh. Saya mampu. Dan saya juga. Ijin dokter. Saya bukan. Semua orang yang ngambil pekerjaan. Saya izin dokter dulu. Dokter saya. Ke dokter kemo nya. Ke dokter onkologi nya. Saya besok mau. Luar kota. Ke Bandung. Saya mau ada off air. Gimana. Ya. Kadang ditambahin. Eh suntik vitamin dulu aja. Ya Manu. Ditambahin suntik vitamin. Gitu. Jadi. Memang dokter sendiri. Tidak mempermasalahkan. Dan saya sendiri juga tidak mau menikmati sakit saya. Betul. Dan aku pernah ngerasakan itu nih. Ada satu brand. Ngundang. Acara halal bihalal waktu itu. Tapi karena setelah lebaran. Kondisiku itu ngedrop banget. Ngedrop. Ngedrop nya. Berdiri aja gak kuat. Tapi akhirnya. Itu keluar kota padahal. Aku di Bondoso. Di kampung. Acaranya di Malang. Akhirnya aku naik mobil. Berangkat. Tidur aja di mobil. Nyampe sana. Capek. Gak kuat berdiri. Akhirnya kita naik panggung. Begitu naik panggung. Kayak bukan kita. Kayak nyerap energi dari orang. Dua jam. Aku ceramah. Setelah turun. Baru sakit lagi. Aku itu ya. Kalau abis naik mobil. Jadi mobil itu aku udah ya. Aduh ya. Aduh ya. Ini mau berangkat syuting nih. Turun dari mobil itu masih ditanteng. Ini aku udah nginjak bumi belum ya. Aku udah nginjak tanah belum. Sampai gitu. Udah ya. Udah pelan-pelan. Ada tanjakan pelan-pelan. Jadi kayak orang gak ngelihat gitu. Karena memang gak bisa merasakan apa-apa gitu loh. Tapi pada saat saya udah ngadep kamera. Ketemu teman-teman kerja. Itu kayak hilang. Semua saya lari kesana. Lari kesana. Ngelangkung. Gak terasa semua. Meskipun nanti pulang syuting. Waduh lagi. Waduh lagi. Tapi kan udah subuh gitu ya. Kalau pas lagi sahur-sahur gitu. Udah subuh. Udah ngantuk banget kan. Udah tidur gitu. Jadi malah itu jadi obat tambahan. Iya. Jadi energi. Energi ya. Gitu. Nah. Ini dari Mia. Di Cianjur Mi. Bip tanyain Mami Nonung. Saat harus berobat. Dan harus survive dengan kankernya. Apakah teman-teman. Kayak di OVG. Srimula. Dan lain-lain. Itu mensupport. Support paling iya. Support semua teman support. Terus kayak bantuan secara finansial. Banyak banget yang membantu saya. Bahkan itu ya. Ada yang ngundang. Suruh nyanyi. Padahal nyawernya pake tolak. Iya nyawernya tuh. Nyawernya tuh kayak nyawer enggak. Ini nyawer orang nyawer tuh gak kayak gini gitu loh. Mungkin mereka mau. Apa istilahnya mau membantu saya. Mungkin lewat diaca seneng-seneng gitu gitu. Kalau menurut saya nerimanya yang positif-positif aja. Dan bukan itu bukan masalah nge-nye apa-apa. Karena mereka tuh ngasihnya gak sebarangan gitu loh. Karena kita yang mau support juga kan khawatir kan. Karena ini hal yang sensitif. Sensitif. Makanya kemarin aku sama Ilham. Aku pengen support. Aku videoin nih pas aku cukur. Tapi aku gak mau. Yang sedih-sedih videonya. Iya gitu. Karena pengen kamu semangat. Akhirnya aku bikin kasih jokes dulu. Ini si Ilham lagi kemo. Si kemo lewat. Aku gituin gitu-gitu. Saking aku khawatirnya Mi. Aku kirim dulu videonya ke Ilham. Akhirnya jadi gak surprise kan. Karena si Ilhamnya tau. Tapi itu saking kita khawatir kan. Ini gimana. Cara supportnya agar tetep gak. Bikin dia makin sedih. Atau jadi sedih. Tapi juga gimana. Yang gak. Nyinggung dia. Jangan-jangan dia. Kok dibecandain kanker saya kan. Jadi ya. Mungkin banyak orang yang akhirnya kan. Memilih cara-caranya tersendiri. Kalau saya lebih ke. Banyak yang WA ke saya. Gitu. Yang banyak. Tadi udah saya cerita. Yang orang mau operasi. Mau apa gitu. Butuh support. Paling mereka cuma butuh support. Butuh support ya sebenernya. Dan dia akhirnya. Dia bisa ketawa gitu aja. Aku udah seneng banget. Ada salah satu ibu-ibu. Yang dia gak mau banget operasi. Padahal harus operasi kanker otak. Orang Boyolali. Itu anaknya sampai. Minta ke saya tolong. Ibu saya pengen video call-an. Semua diizinkan. Oh diizinkan. Diizinkan. Udah sekarang video call-video call. Apa bu. Saya bercandain. Mau masuk operasi dia. Dia bilang sama anaknya. Yaudah aku mau operasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Makanya. Bedanya sedekah dan infak. Kalau infak itu bentuknya. Selalu harta. Kalau sedekah. Bikin orang tersenyum. Tersenyum. Tersenyum kepada orang lain. Apalagi memberikan pengobatan. Bahkan. Kata Allah dalam hadis kursi. Aku sakit. Kenapa engkau tidak menengokku. Dan maksudnya apa? Allah bersama orang-orang yang sakit. Sehingga ketika kita menengok. Orang yang sakit. Apalagi memotivasi. Yaitu kita membantu Allah. Dan kata Quran. Kalau kamu membantu Allah. Intan suruh Allah. Yansurkum. Allah akan bantu semua urusanmu. Jadi beres. Semuanya ya. Nah ini Mi. Dari. Nandu. Di Jombang. Bik mau nanya ke Mami Nunung. Dia. Pernah. Kepikiran sampai. Mengakhiri hidup gak? Karena. Soal kankernya ini. Kematian itu ada di depan mata. Jadi. Ketika hukuf di Arofa. Aku kayak. Wah kematian. Allah. Masa lalu. Orang tua. Semuanya itu. Di depan mata. Kayak dibukakan gitu. Bip. Saya punya keluarga. Yang sakit parah. Dan cuma bisa hidup. Menggunakan alat dari dokter. Apabila saya mencabut alat tersebut. Dan membiarkannya meninggal. Berarti saya membunuhnya. Jadi. Bentar lagi. Mau kemana? Oh. Maksudnya. Maksudnya. Karirnya. Kalau karirnya. Ngalir aja. Tapi mulai. Mulai podcast-podcast ya. Kalau podcast sudah keliling saya. Iya. Iya. Udah banyak banget tuh. Jadar-jadar. Di close the door. Di podcast. Cuman Kak Isang yang membatalin saya. Yang membatalin. Mungkin Kak Isang. Masih keruktinya. Mami. Berarti sekarang podcast-podcast juga ya. Podcast banyak banget aku. Pertama kali podcast kapan Mi? Lupa aku pertama-tama kali podcast. Enang gak? Mas Didi. Mas Didi. Komiser pertama kali. Yang Pothub itu? Bukan yang dulu. Oh dulu. Yang masih Mas Didi sendiri. Kan sekarang banyak kan. Iya. Close the door. Close the door. Terus the door kan banyak banget. Kan ada si Ebel sama si Pras. Pras. Itu juga pernah. Aku lupakan disitu. Di Pothub sama Fidi. Tapi kalau pertama kali podcast sama Mas Didi. Yang waktu Mas Didi masih sendiri. Nyaman gak podcast? Nyaman lah. Kita ngomongnya lebih bebas. Lebih leluasa. Gak dibatasi-batasi. Sekarang abisnya apa? Dikit-dikit kan. Iya. Dibatasi. Diajar netizen. Diajar netizen. Sensor netizen. Gitu-gitu. Lebih enak. Lebih enak podcast sih. Mau ilung tapi gak punya YouTube ya Mi? Pernah bikin gak laku sih. Pasangannya. Sangat bebas ngomongnya ya. Belum, belum, belum. Tapi apa dulunya Mi? YouTube-nya? YouTube-ku apa ya? Maksudnya isinya apa? Isinya bagus apa ya. Konten-konten biasa aja. Kayak TikTok-an gitu. Iya, kesaharian gitu. Siap lah. Sukses lah. Amin. Karirnya sehat selalu. Sehat yang penting. Panjang umur juga. Kita kalau sehat itu mahal, Bib. Iya. Iya ya. Dan kalau kita sehat itu kita masih bisa beraktifitas. Bisa, ah, segalanya bisa dilakukan. Betul. Kalau kita sehat. Makanya. Sehat pikiran, sehat hati, sehat badan. Betul. Makanya sehat itu, apalagi sehat hati. Sehat hati itu kata Nabi Muhammad, iman dan islam itu nikmat teraguk. Dan harta itu justru nikmat terendah. Oh iya. Di atasnya harta itu justru adalah kesehatan jasmani itu. Jasmani. Mi, biar ingat suasana di Srimulat dulu, monolog tuh. Monolog ya. Suatu saat dulu di Srimulat ya. Itu kan ada panggung. Di belakang panggung Srimulat itu ada pohon beringin gede-gede. Karena disitu dulu tempat raja kan. Gedung yang dipakai Srimulat itu. Dan waktu itu aku kerja di Srimulat. Gajiku pada saat itu 600 perak tiap malam. Nah di bawah-bawah pohon itu kan dulu kumpulannya pengemis-pengemis. Pada ngitung pendapatan. Nah kan aku samperin. Aku bilang, bu. Kalau lagi minta anu lagi ngemis gitu. Maksudnya dapet berapa bu? Ya tergantung mbak dia gitu. Kalau sepi ya dapetnya 5 ribu. Kalau rame dapetnya 7 ribu. Saya aja ngemeratus. Lama mbak ngemisnya dimana? Lalu itu ngingetin aku dulu Haji Marawis. Jadi grup musik gambus gitu. Itu pernah rombongan jalan. Di depan yang ketuanya. Terus pas di Lampu Merah berarti ada pengamen datang. Terus dia bilang, eh ambilin suling kita. Suling buat gambus gitu. Mas maaf, kita mau ngemis juga. Nanti kalau udah dibayar, pas pulang. Kita kasih udah duitnya. Ya gitu. Sama-sama. Mbak ngemisnya dimana? Ngetinggal aja. Jadi aku pulang ya Ben. Udah ditunggu anak-anak pang. Iya. Gaul ya. Kalau udah habis selesai gini. Rambutku nang di atas. Ya assalamualaikum Ben. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya. Sub indo by broth3rmax